Oke, berlanjut ke langkah selanjutnya Yaitu langkah yang ketiga Cepat kan boleh telur ceplok Kalau dirasa sudah matang atas bawah Coba gintip dulu ya Gintip, gintip, gintip Oh matang juga Kita balik lagi dong Tuh, baru Nah, kalau dirasa sudah matang Matikan dulu kompornya Oke Ini adalah Matang, nah itu namanya telur ceplok Tuh kan, enak sekali ini Cara ini bisa dipakai di rumah Di kos-kosan, di kondrakan Ataupun dimana aja, cara instan Menggoreng telur ceplok Yes, terima kasih Daaah